Cersil kisah tiga negara jilid sembilan. Setelah dia membuat kemah, dia keluar dan mulai menghina musuhnya sambil berteriak, Liu Beis kau penjual sendal, berani benar kau menyerang daerah ini? Aku punya titah yang memerintahkan aku untuk menangkap Gubernur Yuan Su jika kau melawan, kau juga akan dihukum, jawab Liu Beis. Ji Ling yang marah langsung berkuda dan mengangkat senjatanya tetapi Guan Ye Wu berteriak, manusia bodoh, kau mau mati. Dan Guan Ye Wu maju untuk menghadapinya kedua bertarung dan setelah 3-0 jurus tidak ada yang menang lalu Ji Ling kembali untuk beristirahat dan Guan Ye Wu pun melakukan hal yang sama dan menunggu Ji Ling kembali. Ketika saatnya Untun bertarung kembali, Ji Ling mengirim salah satu jenderalnya Sun Zeng untuk menghantikan tempatnya. Tetapi ketika bertemu Guan Ye Wu, Guan Ye Wu berkata, bilang pada Ji Ling untuk keluar, aku harus menyelesaikan urusan dengnya dan membuktikan siapa yang hari mau dan siapa yang seekor rusa. Kau, seorang tak dikenal dan tidak berharga untuk bertarung dengan Panglima kami kata Sun Zeng. Jawaban ini membuat Guan Ye Wu marah, dan langsung membuat satu serangan saja pada Sun Zeng dan langsung menjatuhkannya ke tanah Liu Beis langsung memerintahkan prajuritnya maju menyerang dan pasukan Ji Ling yang melihat kehebatan Guan Ye Wu langsung gentar dan mundur. Dixu Zhou, setelah Liu Beis per game Zeng Fei menempatkan orang-orangnya dan pembantunya Chen Deng untuk mengurusi masalah administrasi daerah itu, dan dia hanya mengurusi masalah militer setelah memikirkan hal-hal ini dia mengadakan pesta untuk semua petugas militer. Ketika mereka semua duduk dia membuat pidato, sebelum kakakku pergi, dia memintaku untuk tidak meminum arak dan takut terjadi kecelakaan sekarang kalian boleh minum sepuasnya dan mulai besok arak dilarang, kita harus menjaga agar kota aman jadi silakan minum. Dan dengan ini dia dan seluruh tamunya berdiri untuk minum bersama. Pembawa arak datang dan Cao Bao menolak untuk minum, berkata, aku tidak minum arak karena agama melarangku. Apa seorang pria tidak bisa minum arak kata Zeng Fei? Aku ingin kau minum satu cangkir saja, Cao Bao takut menghina, lalu dia minum. Sekarang Zeng Fei minum satu gentong penuh akhirnya dia mabuk tetapi dia ingin minum lagi dan menyuruh tamunya minum satu cangkir lagi dan Cao Bao menolaknya. Kau telah meminumnya tadi, dan sekarang mengapa kau menolaknya? Zeng Fei memaksanya dan Cao Bao tetap menolak. Lalu Zeng Fei dalam keadaan mabuknya berkata, jika kau menolak menjalankan perintah jenderalmu, kau akan dihukum seratus kali pukulan. Dan dia memanggil pengawalnya. Di sini chendeng mencegah dan berkata, apakah kau ingat mengenai larangan kakakmu sebelum dia pergi kau orang sipil, uruslah masalah sipil dan tinggalkan kami sendiri, kata Zeng Fei. Satu-satunya jalan untuk lolos adalah meminta remisi dan Cao Bao melakukan itu dan berkata, tuan, maukah kau memandang menantuku sehingga kau memaafkanku? Siapakah menantumu lubu JWB Cao Bao? Aku tidak bermaksud menghajarmu sebetulnya tetapi jika kau berpikir aku takut pada lubum aku akan menghajarmu seperti aku menghajarnya, kata Zeng Fei. Tamu-tamu yang lainnya memohong agar Cao Bao dilepaskan tetapi Zeng Fei yang telah mabuk berat tidak mendengarkan dan Cao Bao menerima 50 pukulan yang dilakukan oleh Zeng Fei sendiri dan hanya karena Zeng Fei sudah sangat mabuknya sehingga dia sudah tidak bisa lagi memukul maka hukuman Cao Bao dikurangi. Perjamuan itu berakhir dan Cao Bao yang dihakar Zeng Fei pergi dengan kemarahan malam itu dia mengirim surat ke Xiaopei menceritakan penghinaan ini dan di dalam surat dia menceritakan bahwa Liu Bei sedang pergi dan mengusulkan agar serangan tiba-tiba dilakukan malam ini. Ketika Zeng Fei sedang mabuk berat dan tertidur lubu segera memanggil Shen Gong dan berdiskusi. Xiaopei hanyalah tempat sementara, kata Shen Gong, jika kau dapat merebut ksuzou, itu adalah sebuah kesempatan yang baik. Lubu dengan segera bersiap dan secepatnya dia membawa 5.000 pasukan berkuda dan memeritnahkan Shen Gong dan Gao Sun mengikutinya DGN membawa 20.000 pasukan utama. Xiaopei hanyalah berjarak 15 km jauhnya dari ksuzou, lubu telah berada di bawah tembok kota, malam itu bulan bersinar terang dan tidak ada penjaga yang melihatnya. Lubu mendekat dan berteriak, perintah rahasia dari Liu Bei sedang tiba. Penjaga tembok adalah orang-orang Cao Bao dan mereka memberitahu padanya Cao Bao datang dan ketika melihat siapakah yang di sana, dia langsung menyuruh membuka gerbang lubu memberikan signal rahasia dan pasukannya masuk sambil berteriak. Zhang Fei Ik di dalam ruangannya tertidur langsung dibangunkan pengawalnya dan berkata bahwa musuh telah memasuki kota. Mereka berkata, lubu telah masuk kota dan berperang di dalam. Zhang Fei Ik segera memakai pakaian perangnya dan mengambil senjatanya serta naik ke kuda. Tetapi karena dia masih dalam keadaan mabuk maka kemampuan perangnya tidak maksimal. Lubu yang mengetahui hal ini tidak menyerangnya dengan sekuat tenaga dan Zhang Fei Ik dibiarkan lolos dan kabur dengan 18 pengawal Darian. Dia kabur ke gerbang timur dan pergi meninggalkan keluarga Liu Bei dan menyerahkan mereka pada nasib. Cao Bao melihat Zhang Fei hanya membawa pasukan kecil dan masih satu-dua mabuk, datang mengejar Zhang Fei yang melihat siapa yang mengejar menjadi sangat marah. Dia memacu kudanya kepada Cao Bao dan memukul mundur. Dia mengikuti Cao Bao ke parit dan melukainya di punggunya kuda Cao Bao yang ketakutan akibat teriakan Zhang Fei membawa tuanya ke dalam parti dan diamati tenggelam. Di luar tembok kotanya Zhang Fei mengumpulkan pasukan dan mereka berkuda ke arah selatan. Lubu setelah menjutkan kota langsung mengendalikan keadaan dia menempatkan penjaga di kediaman Liu Bei dan tidak boleh seorang pun menganggu mereka. Zhang Fei dan beberapa pengikutnya pergi ke kemah kakaknya Diak Suyi dan menceritakan kisahnya semua langsung gelisah. Keberhasilan tidak patut dirayakan dan kekalah tidak patut disesali, kata Liu Bei sambil menghela nafas dan berusaha menenangkan Zhang Fei yang menangis menyesal. Di mana keluarga kakak kita tanya Guan Ye Yu. Mereka ku tinggal di dalam kota dan aku tidak tahu bagaimana keadaannya, jawab Zhang Fei yang tidak berani mengangkat kepalanya untuk melihat Guan Ye Yu. Liu Bei hanya dapat tertunduk lesu dan diam, dari matanya terlihat bahwa dia sedih dan khawatir. Guan Ye Yu yang berusaha untuk tidak marah dan menghajar Zhang Fei, berkata, Apa yang kau katakan ketika kau berjanji menjaga kota apa perintah yang kakak berikan untukmu sekarang kota telah hilang dan begitu juga dengan kakak ipar dan yang lainnya apakah kamu puas sekarang? Zhang Fei yang diliputi rasa penyesalan yang sangat, hanya bisa berlutut dan menangis di depan Guan Ye Yu dan Liu Bei dia mengambil pedang untuk membunuh dirinya sendiri. Tetapi Liu Bei langsung mengambil pedang itu dan membuangnya ke tanah dan langsung menyuruh adiknya yang sedang menangis penuh penyesalan itu berdiri dan langsung memegang tangannya. Liu Bei berkata, pepatah mengatakan, Saudara ada seperti tangan dan kaki, istri dan anak adalah seperti pakaian kau dapat menjahit pakaian yang robek, tetapi bagaimana memasang tangan dan kaki koma kita bertiga telah bersumpah sebagai saudara walaupun tidak dilahirkan pada hari yang sama tetapi bersedia mati pada hari yang sama kota telah hilang, istri dan anakku tidak tahu bagaimana nasibnya, tetapi aku tidak mau salah satu dari kita ada ikmati dan meninggalkan semua rencana kita lagi pula, Ksuzou bukanlah milik kita dan Lubu tidak akan melukai keluarga ku tapi tidak akan menjaganya kau membuat kesalahan, adikku, tetapi apakah itu sepadan dengan nyawamu? Dan Liu Bei pun menangis mereka bertiga akhirnya menangis bersama dan orang-orang di sana tergerak oleh kejadian ini dan ikut terharu. Segera berita mengenai keberhasilan Lubu mengambil daerah Ksuzou terdengar oleh Yuan Sui Yuan Sui mengirim pesan yang isinya akan memberikan hadiah untuk memujuk Lubu jika melakukan serangan bersama kepada Liu Bei. Liu Bei hadiah itu berupa 50 ribu peti beras, 500 kuda, 10 ribu ons emas dan perak dan seribu rol sutra. Lubu memakan umpan itu dan memerintahkan Gao Sun memimpin 50 ribu pasukan tetapi ketika Liu Bei mendengar tentang penyerangan itu, dia membuat alasan untuk memindahkan pasukannya karena alasan cuaca untuk memindahkan pasukannya dari Ksuzou ke Guangling sebelum pasukan penyerang datang. Gao Sun kemudian meminta hadiah seperti yang dijanjikan, melalui Jiling dia menyatakan permohonannya, Jiling berkata, Tuanku sedang pergi, aku akan menyelesaikan masalah ini setelah aku bertemu dengannya. Dengan jawaban ini Gao Sun kembali pada Lubu yang tidak dapat memutuskan apa yang harus dilakukan lalu datang surat dari Yuan Sui. Walaupun Gao Sun telah menyerang Liu Beiis, tetapi Liu Beiis tidak berhasil ditangkap dan karena itu tidak ada hadiah yang akan diberikan sampai dia benar-benar tertangkap. Lubu marah kepada apaik dia sebut melanggar janji dan ingin menyerang Yuan Sui dengan pasukannya. Chen Gong menasahatinya dan berkata, Janagan kau lakukan itu, Yuan Su menguasai Sou Chun dan mempunyai pasukan besar, dengan persediaan cukup kau bukanlah lawannya lebih baik. Minta Liu Beiis untuk berdiam di Ksia Opeis sebagai salah satu sayapmu dan ketika waktunya tiba, minta dia memimpin penyerangan. Ke utara dan selatan lalu Yuan Su dan Yuan Sao akan jatuh di hadapanmu dan kau bisa menjadi sangat kuat. Melihat usul ini bagus, Lubu mengirim surat dan memintanya kembali. Setelah Liu Beiis pergi, Yuan Su menyaangguang Ling dan mengurangi pasukan Liu Beiis menjadi satu-duanya ketika utusan dari Lubu tiba. Liu Beiis membaca suratnya dia cukup senang dengan isi suratnya, tetapi saudaranya tidak mempercayai niat Lubu. Seorang yang tidak memiliki kehormatan, pasti mempunyai motivasi lain, kata Guan Yeu dan Zeng Fei. Karena dia memperlakukan aku dengan baik, aku tidak bisa tidak mempercayainya, jawab Liu Beiis. Lalu Liu Beiis kembali ke Ksuzou, Lubu takut bahwa Liu Beiis tidak mempercayainya, mengembalikan keluarga Liu Beiis dan ketika Lady Gan dan Lady Mi melihat suaminya itu, mereka mengatakan bahwa mereka telah diperlakukan dengan baik dan dijaga oleh pengawal sehingga terhindar dari bahaya dan perbekalan serta apapun selalu diberikan dan tidak kekurangan. Aku tahu dia tidak akan menyakiti keluargaku, kata Liu Beiis kepada Guan Yeu dan Zeng Fei. Zeng Fei ik tidak senang tidak mau menemai Liu Beiis dan Guan Yeu masuk ke dalam kota, Liu Beiis dan Guan Yeu masuk ke dalam kota untuk berterima kasih pada Lubu dan Zeng Fei mengawal kedua kakak ipar mereka ke Xiaopei. Dalam pembicaraan Lubu berkata, aku tidak berharap untuk mengambil kota ini, tetapi adikmu telah bersikap sangat buruk, mabuk dan memukuli tentara dan aku datang untuk menjaganya karena khawatir hal yang buruk akan terjadi. Tetapi aku telah lama ingin memirahkannya padamu, kata Liu Beiis. Lumu lalu meminta Liu Beiis mengambil kembali daerah itu dan Liu Beiis selalu menolaknya Liu Beiis berpamitan dan kembali ke Xiaopei, tetapi kedua saudaranya itu tidak mau menyudahi masalah ini dan bersikap tidak senang. Kata Liu Beiis, orang harus bisa mengerti takdirnya ini adalah kehendak langit dan kita tidak dapat melawannya. Lumu menghadiahkan makanan dan barang-barang lainnya dan dia berdamai dengan Liu Beiis. Di Sochun, Yuan Su menyiapkan perjamuan untuk pasukannya yang berhasil mengalahkan Lugang, gubernur di Lujang Yuan Su memanggil panglimanya itu dan dia adalah Sanche yang langsung bersujud memberi hormat dan memintanya menceritakan peperangan itu. Setelah kematian ayahnya, Sanche kembali ke dataran selatan di mana dia mengumpulkan orang-orang pintar dan bijak. Setelah itu, pertikaian timbul antara kakak dari ibunya, gubernur Dang Yang yang bernama Wul Jing dan almarhum pelindung kekaisaran wilayah Ksuzou, Taokian Sanche membawa ibunya pergi ke Kuei di mana dia akhirnya harus berkerja pada Yuan Su dan sangat mengaguminya dan mencintainya sangat. Jika aku mempunyai anak seperti dia, mati pun aku akan tenang, kata Yuan Su. Yuan Su memberikan jabaran komandan pasukan kepada Sanche dalam berbagai ekspedisi yang semuanya berhasil dimenangkan. Dan setelah perjamuan ini selesai, Sanche segera kembali ke kemahnya, tetapi dia tidak langsung masuk ke tendanya, tetapi dia berjalan-jalan dan melihat bulan. Di sinilah aku, bukan siapa-apa sedangkan ayahku adalah seorang pahlawan. Dan dia menangis. Lalu tiba-tiba ada seseorang berkata, ada apa ini, Sanche ketika ayahmu yang hebat itu sedang kesulitan dia bertanya padaku jika anaknya pun mengalami kesulitan untuk dipecahkan, mengapa dia tidak mengatakannya padaku dan lebih memilih menangis sendiri? Melihat kepada siapa yang berbicara, ternyata itu ZHU ZHI seorang yang berasal dari Dang Yang yang pernah menjadi pengikut Sanjian Sanche lalu berhenti menangis dan mereka berdua duduk. Aku menangis karena menyesal tidak mampu untuk melanjutkan cita-cita ayahku, kata Sanche. Kenapa kau diam di sini dan bekerja dengan seorang tuan gubernur di Dang Yang sedang kacau mengapa tidak meminta pasukan dengan alasan untuk mengalahkan Wu Jing keluarlah dari bayang-bayang Yuan Su dan ambil alih Dang Yang, lalu kau dapat membuat hal-hal hebat. Ketika kedua orang itu sedang berbicara, tiba-tiba ada seorang lainnya masuk dan berkata, aku tahu apa yang kalian berdua rencanakan, cuon-cuon di bawah kendaliku ada seribu orang-orang pemberani yang siap membantu Sanche dengan apapun yang ingin dialakukan. Yang berbicara itu adalah salah satu penasehat Yuan Su bernama Lufan dari runan mereka bertiga duduk dan berbincang serta membuat rencana. Salah satu kesulitannya adalah Yuan Su tidak akan memberimu tentara, kata Lufan. Aku masih memiliki setempel kaisar yang ayahku tinggalkan untukku ini akan menjadi jaminan yang baik. Yuan Su sangat menginginkan permata itu, kata ZHU-ZHI, dia pasti akan meminjamkan tentaranya padamu dengan barang itu. Ketika orang itu membicarakan rencana mereka, dan akhirnya mereka menyusun detil rencananya tidak lama setelah itu, Sanche berbicara dengan Yuan Su. Dengan berwajah sangat berduka Sanche berkata, aku tidak mampu membalaskan dendam ayahku sekarang pelindung kekaisaran wilayah Yangzhou, Li Uye Ao, melawan kakak ibuku dan sekarang ibuku dan keluarganya sedang dalam bahaya di kue. Karena itu aku mau meminjam beberapa ribu pasukan untuk menolong mereka mungkin engkau tidak percaya padaku, aku akan menjaminkan setempel kekaisaran ini yang ditinggalkan ayahku kepadamu sebagai jaminan. Aku ingin lihat jika memang engkau mempunyai barang itu, kata Yuan Su. Aku tidak menginginkan permata itu sebenarnya, tetapi kau boleh menitipkannya padaku, aku akan meminjamkan 3.000 tentara, 500 kuda dan perbekalan kembalilah setelah urusanmu selesai karena pangkatmu tidak cukup untuk kekuatan itu, aku akan mengangkatmu dengan jabatan General Kepala dan memberimu gelar, General yang menghancurkan perampok kau dapat mulai secepatnya. Sanche berterima kasih dan langsung mengumpulkan tentara itu, dan dengannya dia membawa kedua penasehatnya serta beberapa general ayahnya seperti ZHU-ZHI, Lufan, Chong Pu, Wong Gai, Handang dan lainnya. Ketika Sanche sampai ke Linyang, dia melihat ada sekelompok pasukan di depannya, dan pimpinannya sedang memacu kudanya ke arahnya. Pimpinannya berwajah tampan dan tampak sangat bijak. Setelah orang itu bertemu Sanche, dia langsung turun dari kudanya dan memberi hormat, dia adalah ZHU-ZHI dari Xochang. Ketika Sanjian melawan Dangzhu, dia memindahkan keluarganya ke Xochang di mana keluarga ZHU-ZHI tinggal ZHU-ZHI dan Sanche berumur hampir sama, dan hanya berbeda dua bulan, mereka menjadi sahabat dan saudara angkat dan Sanche menjadi kakak karena dia lebih tua. Dua bulan Sanche dan ZHU-ZHI memiliki kepribadian yang berbeda Sanche senang berlatih tombak dan memanah, sedangkan ZHU-ZHI lebih suka belajar dan membaca Sanche pernah suatu kali berkata, buku tidak akan menyelamatkan nyawamu dalam perang. Koma tetapi ZHU-ZHI berkata, ini tidak bisa menyelamatkan nyawa dalam perang, tetapi bisa membuatmu menjadi seorang kaisar. Sanche menceritakan mengenai rencananya dan idenya kepada sahabannya itu yang langsung berkata, aku akan menyerahkan seluruh hidupku dan tenagaku untuk melayanimu mencapai tujuan besar itu. Sekarang karena kau telah tiba, rencana ini seperti telah selesai dibuat, kata Sanche ZHU-ZHI diperkenalkan pada ZHU-ZHI dan Lufan. ZHU-ZHI berkata, apakah kau mengenal kedua ZHU dari Guangling mereka akan menjadi orang yang sangat berguna bagimu dalam menjalankan rencanamu? Siapa mereka tanya Sanche? Mereka adalah orang yang sangat jenius, yang tinggal di dekat sini mereka menghindar dari dunia luar yang penuh kekacauan ini dan berdiam di gunung. Nama mereka adalah Zheng Zhao dan Zheng Hang. Kenapa tidak mengundang mereka untuk membantumu? Sanche langsung mengirimkan undangan dan hadiah, tetapi keduanya menolak dan dia langsung mengunjungi mereka berdua, dan dia sangat terkagum-kagum atas wawasan mereka dan dia memohon agar mereka mau membantunya. Akhirnya kedua orang itu mau membantu Sanche. Sanche menunjuk mereka sebagai penasehat dan asisten jenderal. Sanche memanggil semua penasehat dan jenderalnya untuk membicarakan penyerangan ke wilayah Yangzhou. Pelindung kekaisaran wilayah Yangzhou adalah Liu Yeao yang juga masih kerabat kaisar dan kakak dari pelindung kekaisaran wilayah Yangzhou. Liu Dai Liu Yeao telah lama memerintah di Yangzhou dan bermarkas di Shou Chun, tetapi Wan Su memaksanya untuk lari ke sebelah Tenggara. Dia menduduki Kui dan sekarang sedang melawan Wu Jing di Lin Yang. Mendengar ada tentara lain mendekat, Liu Yeao memanggil jenderalnya. Kaya jenderal Zheng Ying, aku akan membawa pasukan dan melawan mereka di Niu Zhu. Tidak ada pasukan yang akan dapat melewati daerah itu, berapa besar pun kekuatannya. Zheng Ying diinterupsi oleh seorang lainnya yang berteriak, dan biarkan aku memimpin tentara utama. Semua mat mengarah pada orang ini dia adalah Tai Shi Chi, setelah membantu Kong Rong dia datang untuk bekerja pada Liu Yeao. Mendengar permintaannya untuk menjadi pemimpin pasukan, Liu Yeao berkata, Tetapi kamu masih sangat muda dan belum pantas untuk mengembang tugas seperti ini lebih baik kau tetap di sini dan menunggu perintah. Tai Shi Chi pergi dalam kekecewaan. Segera Zheng Ying memimpin pasukannya ke Niu Zhu, di mana di sana ada lumbung beras ketika Sanche mendekat. Zheng Ying keluar untuk menemui dia dan kedua pasukan berhadap-hadapan. Zheng Ying memaki-maki musuhnya itu dan Wang Gai yang panas mendengarnya segera keluar untuk melawannya. Tetapi pertarungan belum lama berlangsung, tiba-tiba ada kebakaran di kemah Zheng Ying. Zheng Ying mundur dan Sanche maju dengan kekuatan penuh, memaksa musuh meninggalkan milik mereka Zheng Ying lalu lari ke bukit. Orang yang membakar kemah Zheng Ying ini ada dua, Jiang Kin dari Sochung dan Zhou Tai dari Jiu Jiang, yang dalam masa kekacauan ini bersama dan membentuk pasukan yang hatinya baik di mana mereka hanya mencuri dari yang kaya dan memberikannya pada yang miskin. Dan mereka mengenal Sanche dari reputasinya sebagai orang yang menghargai orang lain dan memperkerjakan mereka yang mampu dan memberinya imbalan yang setimpal. Mereka berharap dapat bergabung bersamanya setelah memperkenalkan diri, Sanche menerima mereka dan memberinya jabatan setelah mengambil barang-barang yang ditinggalkan. Pasukan Zheng Ying dan menguasai lumbung juga mengambil 4.000 tentara yang menyerah menjadi pasukannya, Sanche bergerak menuju senting. Setelah kekalahannya Zheng Ying kembali kepada tuannya dan menceritakan kegagalannya Liu Yao ingin menghukum mati dia karena kekalahannya itu, tetapi karena para pejabat yang lain memohon ampunan untuknya maka dia mengampuninya dan mengirimnya untuk menjaga benteng di ling-ling Liu Yao sendiri langsung memimpin pasukannya sendiri dan berkemah di selatan Bukit Suci sedangkan Sanche berkemah di utara Bukit Suci. Sanche bertanya pada penduduk di daerah itu, apakah di sini ada kuil untuk menghormati Liu Xiao mereka berkata, di atas Bukit ada sebuah kuil. Aku bermimpi tadi malam, Liu Xiao memanggilku dan menyuruhku menemuinya. Aku akan kesana dan bersembahyang, Sanche berkata. Tetapi penasihat Zheng Zhao menyarankan, tuanku, kau jangan pergi karena ku khawatirkan musuh akan memasang perangkap. Roh leluhur dan roh Liu Xiao membantuku, apa yang harus ku takutkan? Jawab Sanche. Lalu Sanche memakai pakaian perangnya, membawa tombaknya dan menaiki kuda, dengannya dia membawa ke-12 jenderalnya untuk menemaninya. Mereka berkuda sampai ke atas Bukit, lalu turun dan membakar sedekah serta bersujud di depan kuil. Lalu Sanche yang berlutut bersumpah, aku Sanche, jika aku berhasil dalam tugas dan berhasil membangun kembali kejayaan keluargaku, aku akan memperbaiki kuil ini dan memerintahkan untuk memberi sesajin setiap musim. Ketika Mera telah kembali menaiki kuda, Sanche berkata, aku ingin berkuda di pinggir tebing dan ingin melihat posisi pasukan musuh kita. Para jenderalnya meminta agar dia mengurungkan niatnya, tetapi dia telah memantapkan hatinya dan mereka berkuda bersama dan melihat bahwa ada desa kecil di bawah sana. Prajurit Liu Yao melaporkan hal ini kepada Liu Yao dan berkata, tampak Sanche sedang berusaha untuk membuat kita menyerangnya, janagan ada yang keluar bertempur. Tai Chi Chi langsung berkata, ini adalah sebuah kesempatan baik untuk menangkapnya. Lalu tanpa perintah dia segera mempersenjatai dirinya dan berkuda keluar kemah, jika memang ada orang pemberani di antara kalian, ikutlah denganku. Tidak ada yang mengikutinya karena melihat seorang komandan DGN pangkat rendah, tetapi ada satu orang yang berkata, dia adalah pria pemberani dan aku akan ikut dengannya. Jadi dia ikut pergi, yang lain hanya mencertawai mereka berdua. Sekarang setelah melihat semua yang diinginkannya, Sanche berpikir sudah waktunya kembali dan ketika dalam perjalanan turun, seseorang berteriak, diam di situ Sanche. Sanche berbalik dan dua pengendara kuda tiba. Sanche menyuruh para jenderalnya untuk diam dan dia dengan tombaknya maju ke depan. Siapa yang bernama Sanche teriak Tai Shichi? Siapa dirimu jawabnya? Aku Tai Shichi dari Lai Huang, akan membawanya sebagai tawanan. Kalau begitu akulah dia jawab Sanche tertawa. Ayo kalian berdua, aku tidak takut dengan kalian, jika aku takut aku bukanlah Sanche. Kau dan seluruh rombonganmu majulah, dan aku tidak akan mundur teriak Tai Shichi yang bersiap bertarung. Sanche menyuruh para jenderalnya tidak membantunya. Dan pertarungan pun dimulai 50 jurus mereka berdual dan tidak ada yang menang. Sanche sangat ahli dalam menggunakan tombak, tebasannya secepat kilat dan tenaganya sangat dasyat sehingga dapat memotong sebuah pohon besar dalam sekali tebasan. Para jenderal Sanche saling bebisik dan terkagum-kagum melihat kemampuan tuanya itu. Tai Shichi melihat bahwa musuhnya ini tidak memiliki kelemahan dalam ilmu tombaknya jadi dia memutuskan untuk menggunakan taktik. Dia berpura-pura kabur. Sanche mengejarnya dan berteriak, dia yang kabur bukanlah seorang pendekar. Tetapi Tai Shichi berkata dalam dirinya, dia memiliki 12 orang lainnya sedangkan aku hanya berdua. Jika aku menangkapnya, yang lain pasti dapat merebutnya. Aku akan menjebaknya ke tempat rahasia dan menyerangnya. Lalu mereka bertarung lagi dan akhirnya Tai Shichi mundur lagi dan begitu seterusnya, sampai mereka berada di suatu dataran. Di sini tiba-tiba Tai Shichi berbalik dan menyerang. Lagi mereka bertarung 50 jurus dan tanpa hasil. Lalu Sanche membuat suatu tusukan yang mematikan dan Tai Shichi menghindari tusukan itu dengan menjepit tongkat tombaknya di bawah tangannya. Sementara dia sendiri mencoba untuk menusuk Sanche dari jarak dekat, tetapi Sanche menahan tombaknya dengan tangannya juga. Tidak ada yang terluka tetapi sekarang mereka mengadu tenaga untuk menjatuhkan lawannya dari kuda. Dan mereka berdua terjatuh ke tanah. Kuda mereka lari, dan sekarang mereka berdua bertarung dengan tangan kosong setelah membuang tombak mereka. Sanche yang lebih unggul dalam menggunakan tombak dapat diimbangi dalam pertempuran tangan kosong. Baju mereka sudah sobek dua karena pertarungan ini dan begitu juga badan mereka banyak luka tetapi tidak ada yang serius. Sudah dua jam mereka bertarung dan belum ada yang menang. Kemudian Sanche mengambil ujung tombak yang Tai Shichi selalu letakkan di punggung dan Tai Shichi berhasil merebut helm Sanche. Sanche mencoba menusuk Tai Shichi DGN ujung tombak itu dan Tai Shichi menghidar dan menjadikan helm Sanche sebagai perisainya. Lalu tiba-tiba ada teriakan-teriakan prajurit. Liu Yao mendekat dengan membawa seribu tentara. Kedua belas Jenderal Sanche Iq melihat hal ini segera mendekati tuannya dan menyiapkan senjata. Tai Shichi segera mencari kudanya dan mengambil tombaknya dan naik ke kudanya. Sanche yang kudanya ditahan oleh Chong Pu juga segera naik dan pertarungan terjadi antara 13 orang melawan seribu tentara. Tetapi, Zoe Yu yang telah bersiap-siap sebelumnya segera keluar dari tempat persembunyiannya dan menolong Sanche dan ketika malam hari tiba, pertempuran pun berakhir. Kedua pihak mundur dan kembali ke kemah masing-masing. Keesokan harinya Sanche memimpin pasukannya ke depan kemah Liu Yao dan menantangnya bertempur. Kedua pasukan berhadapan dalam formasi tempurnya. Sanche menggantungkan ujung tombak dari tombak Tai Shichi dan mengangkatnya tinggi-tinggi dan memerintahkan pasukannya untuk berteriak, jika orang yang mempunyai benda ini tidak pergi, dia telah mati tertusuk benda ini. Di sisi-sisi lain mereka mengantung Helm Sanchen yang berhasil direbut dan para prajurit berteriak juga, kepala Sanche telah ada di tempat ini. Kedua pihak saling memeki dan memanas-manasi. Lalu Tai Shichi maju ke depan dan menantang Sanche untuk berdual dan Sanche menyetujui. Tetapi Chiang Pu berkata, Chiang Pu tidak perlu mengotori tangan tuanku, biarkan aku menghadapinya dan Chiang Pu pun maju. Kau bukanlah lawanku, kata Tai Shichi, suruh tuanmu keluar. Ini membuat Chiang Pu marah dan dia langsung maju menyerang. Mereka berdua bertempur sebanyak 30 jurus. Duel itu dihentikan karena ada tanda dari Liu Yiao. Kenapa kau menyuruhku mundur? Kata Tai Shichi, aku baru saja akan menangkap bajingan itu. Karena aku baru mendengar kue telah berhasil direbut. Zhou Yiu telah memimpin pasukan kecil dan Chen Wu yang berada di dalam kota ternyata telah berkomplot dengannya. Kita TDK ada tempat untuk kembali sekarang. Aku akan pergi ke Moling dan meminta bantuan dari Xueli dan Zerong untuk merebut kota kembali. Pasukan mundur dan Tai Shichi mengikuti mereka tanpa dikejar. Di sisi-sisi lain, Zhang Zhao berkata pada Sanche, Zhou Yiu menjalankan strateginya dan berhasil merebut kota, ini yang menyebabkan mereka mundur. Mereka sedang tidak ada semangat saat ini. Serangan tiba-tiba pada malam hari akan menghancurkan mereka semua. Pasukan dibagi menjadi lima bagian masing-masing berkekuatan seribu prajurit. Mereka menyerang malam itu dan berhasil memperoleh kemenangan, pasukan musuh berlarian ke segala arah. Tai Shichi sendirian berusaha mempertahankan kemah dan karena dia tidak bisa menahan seluruh pasukan, dia kabur bersama sepuluh penunggang kuda lainnya ke Jingxian. Sekarang Sanche telah mendapat pengikut baru bernama Chen Wu. Dia adalah seorang petarung dengan tinggi hampir 2 meter. Matanya merah dan tulangnya kekar. Sanche memberikan penghargaan yang tinggi padanya dan mengangkatnya menjadi komandan pasukan. Sanche memerintahkannya untuk memimpin penyerangan ke kemah Xueli, Chen Wu dan selusin penunggang kuda lainnya menerobos formasi pasukan musuh dan mereka membunuh beberapa puluh orang. Xueli ketakutan mundur dan bertahan. Sanche terus menyerang kota, Matumatu datang dan memberi kabar kalau Liu Yao dan Zerong telah menyerang New ZHU, hal ini membuat Sanche mundur dan pergi ke New ZHU. Kedua musuhnya itu telah siap untuk bertempur. Aku di sini kata Sanche, kau lebih baik menyerah. Seorang jenderal keluar dari balik Liu Yao untuk menjawab tantangan Sanche, dia adalah Ye Umi. Tetapi hanya tiga jurus saja, Sanche sudah menangkapnya. Melihat hal ini, Faneng maju dan mau menyelamatkan rekannya. Tetapi ketika dia telah cukup dekat dan akan menusukan tombaknya pada Sanche yang sedang berbalik, prajurit-prajurit Sanche berteriak, Tuan, ada orang di belakangmu yang akan menyerangmu diam-diam. Sanche langsung berbalik dan berteriak keras-keras sehingga membuat Faneng terkejut dan jatuh, kepalanya pecah dan diamati. Ketika Sanche telah balik ke pasukannya dia membawa tawanannya itu. Ternyata Ye Umi juga telah mati karena Sanche memegangnya terlalu keras. Jadi dalam sejenak, Sanche telah menyingkirkan kedua musuh yaitu, satu karena ketakutan dan satu karena tulangnya hancur akibat cengkraman Sanche. Sejak saat itu Sanche dijuluki, penakluk muda. Liu Yao berhasil dikalahkan, dan banyak pasukannya yang menyerah dan pasukan yang mati berjumlah lebih dari 10.000 prajurit. Liu Yao sendiri lari ke Ye Uzeng dan meminta perlindungan Liu Biao, pelindung kekaisaran wilayah Jingzhou. Penyerangan ke Moling adalah langkah selanjutnya. Segera setelah Sanche tiba di pinggir parit-parit benteng. Dia berteriak meminta Ksue Li yang mempertahankan kota untuk menyerah. Seseorang memanah pada Sanche yang melukai Sanche pada paha kanannya dan dia terjatuh dari kuda. Dengan cepat para jenderalnya segera membawanya dan mengembalikannya ke kemah mereka. Ketika panahnya dicabut keluar dan lukanya pun segera diobati. Dengan perintah Sanche, cerita itu disebarkan keluar bahwa lukanya adalah fatal dan semua prajurit menangis sedih. Kemah dibubarkan. Ksue Li, Zhang Ying dan Chen Heng membuat serangan malam tiba-tiba, tetapi alangkah terkejutnya mereka ketika mereka mengetahui bahwa mereka masuk dalam perangkap. Sanche muncul dan duduk di atas kudanya, berteriak. Sanche ada di sini. Kemunculannya yang tiba-tiba membuat panik pasukan musuh dan banyak prajurit musuh yang langsung menyerah. Sanche memberi perintah untuk tidak membunuh pasukan yang menyerah. Tetapi, pimpinan mereka Heng Ying tewas akibat tombak Chen Wu, Chen Heng terbunuh karena panah Jiangkin dan Ksue Li tewas dalam kekacauan itu. Karena itu Sanche berhasil merebut Moling. Setelah menenangkan rakyat, dia mengirim pasukannya ke Jingxian di mana Tai Shichi memegang komando. Tai Shichi mengumpulkan 2.000 tentaranya sebagai tambahan dari tentaranya sendiri. Dia berharap dapat membalaskan kekalahan tuanya itu. Sanche dan Zou Yeou berdiskusi bagaimana caranya untuk menangkap Tai Shichi hidup-hidup. Zou Yeou merencanakan serang kota dari tiga sisi dan biarkan sisi timur terbuka untuk lari. Lalu pasanglah jebakan, ketika Tai Shichi lewat dia akan dapat kita tangkap. Pasukan Tai Shichi yang baru itu kebanyakan berasal dari bukit dan tidak berdisiplin. Lagi pula, tembok kota sangat rendah. Pada suatu malam Sanche memerintahkan Chen Wu untuk memanjang tembok kota dan membakar kota. Melihat kota terbakar, Tai Shichi lari dari pintu gerbang timur dan segeralah dia keluar, Sanche mengejarnya. Setelah 15 km jauhnya Sanche berhenti mengejar. Tai Shichi pergi sejauh mungkin, lalu akhirnya dia beristirahat di suatu tempat yang ditutupi rumputan. Tiba-tiba dia dikejutkan oleh teriakan prajurit. Tai Shichi baru saja naik ke atas kudanya ketika kudanya dijatuhkan dan dia langsung diikat dan dijadikan tawanan. Tai Shichi dibawa balik ke kemah. Dan segera setelah Sanche mendengar berita ini dia langsung keluar dan memerintahkan prajurit pergi. Dengan tangannya sendiri dia melepaskan ikatan Tai Shichi. Lalu dia melepaskan jubahnya dan memakaikannya pada Tai Shichi. Mereka memasuki tendanya bersama. Aku mengetahui bahwa kau adalah seorang pahlawan, kata Sanche, Li Uye Aosi Cacing itu tidak tahu bagaimana menghargai mu makanya dia kalah. Tai Shichi yang merasa dia sangat dihargai dan diperlakukan DGN baik lalu menyerah secara formal. Sanche mengengam tangannya dan berkata, Jika kau menangkapku dalam pertarungan waktu itu di dekat kuil, apakah kau akan membunuhku? Siapa yang dapat tahu kata Tai Shichi sambil tersenyum. Sanche tertawa juga dan mereka memasuki tendanya, di mana Tai Shichi ditempatkan pada bangku kehormatan dalam perjamuan itu. Tai Shichi berkata, Dapatkah kau mempercayai ku untuk mengumpulkan tentara sebanyak mungkin dari pasukan yang tersisa bekas tuanku yang dahulu? Mereka sudah kehilangan kepercayaan terhadap tuanku yang dahulu dan mereka pasti akan dapat membantumu. Sama seperti yang aku inginkan. Aku akan membuat persetujuan denganmu bahwa esok sebelum tengah hari kau harus sudah kembali. Tai Shichi setuju dan dia segera berangkat. Semua jenderal berkata bahwa dia tidak akan kembali. Dia dapat dipercaya dan dia tidak akan berbohong, kata Sanche. Tidak ada dari bawahan Sanche yang percaya bahwa dia akan kembali. Tetapi keesokan harinya mereka menaruh batang bambu di luar kemah dan ketika bayangan menandakan tengah hari, Tai Shichi kembali membawa sekitar seribu prajurit. Sanche sangat senang dan para bawahannya mengakui bahwa Sanche telah benar menilai orang ini. Sanche lalu mengerahkan pasukannya ke dataran selatan dan musuh-musuhnya menyerah atau kabur begitu mendengar kabar kedatangan pasukannya. Dia sekarang telah memiliki beberapa legim dan seluruh dataran di sebelah tenggara sungai besar, yang Tezekiang, adalah miliknya. Dia meningkatkan kondisi kehidupan di sana dan menjaga hukum dan aturan sehingga para pengikut dan pendukungnya bertambah setiap harinya. Orang-orang memanggilnya Sanche pembawa terang. Ketika pasukan Sanche mendekat, rakyat biasanya kabur dengan panik dan ketakutan, tetapi Sanche memerintahkan agar pasukannya tidak menjarah dan berusaha untuk merusak, mereka semuanya menjadi senang dan menghadiahkan pasukannya itu dengan lembu dan arak. Kebahagiaan memenuhi daerah itu. Prajurit yang menyerah diperlakukan dengan baik. Yang ingin mengikuti Sanche boleh bergabung, yang tidak ingin boleh kembali ke kampung halamannya dan diberikan sejumlah uang dan hadiah. Dan karena itu Sanche mendapatkan hormat dan penghargaan dari semua orang dan menjadi kuat. Sanche lalu menempatkan ibunya dan keluarganya di kue, dan mengangkat adiknya Sanquan dan Zotai sebagai pelindung kota Xuancang. Lalu dia berangkat dalam ekspedisi ke selatan untuk melawan Wujun. Pada waktu itu di sana ada orang bernama Yan Baihu atau Harimau Putih, Bai, Putih, Hu, Harimau. Yan Baihu dan adiknya Yan Yeu membawa pasukan untuk menghadapi Sanche dan mereka bertemu di dekat jembatan MAPE. Yan Yeu dengan pedang di tangan berdiri di atas jembatan dan hal ini dilaporkan pasukan pengintai pada Sanche yang segera bersiap untuk menghadapi tantangan ini. Zeng Hang menasehati, karena nasib tuanku adalah nasib seluruh pasukan, tuanku tidak perlu mengambil resiko untuk bertarung dengan perampok kecil. Aku berharapkah selalu mengingat harga dari jiwamu itu. Kata-katamu sangat bijaksana, seperti emas dan batu permata. Tetapi aku khawatir prajurit tidak akan menjalankan perintahku apabila aku sendiri tidak berbagi bahaya dengan mereka. Walaupun begitu Sanche akhirnya mengirimkan Hon dan Unt untuk melawan Yan Yeu. Ketika Hon dan baru sampai jembatan, Jiang Kin dan Chen Wu yang bergerak menyusuri sungai dengan kapal kecil, melewati bawah jembatan itu. Walaupun anak panah berterbangan dari sisi sungai. Kedua orang itu langsung turun dan dengan hebatnya menyerang Yan Yeu yang berdiri di atas jembatan. Yan Yeu kabur dan Hon dan mengejar. Tetapi Yan Yeu berhasil masuk kembali dari geberang barat. Sanche mengepung kota wujud dari darat dan air. Selama tiga hari tidak ada yang keluar untuk mengajak bertempur. Dan di depan pasukannya, Sanche datang ke gerbang barat dan memanggil penjaga gerbang. Seorang komandan dengan jabatan lumayan tinggi keluar dan berdiri dengan satu tangan bersender pada tiang sementara yang lain menunjuk Sanche sambil memaki-maki. Secepatnya Tai Chi Chi mengambil busunya dan meliapkan anak panahnya. Lihatlah aku akan memanah tangan orang itu kata dia kepada pasukannya. Segera saja setelah dia melepaskan anak panahnya, anak panahnya itu melesat dan menembus tangan komandan itu sehingga tangannya tertancap ke tiang penyanggah. Kedua belah pasukan terkagum-kagum dengan aksi Tai Chi Chi ini. Dan mereka semua mengakui kehalian Tai Chi Chi dalam memanah memang sangat hebat. Orang yang terluka itu segera dibawa pergi. Ketika Yan Bai Hu mendengar berita ini, dia berkata, bagaimana kita dapat berharap dapat menghadapi pasukan ini dengan pemimpin sehebat itu. Dan dia langsung mengirim utusan untuk berdamai, dia mengirim adiknya Yan Yeu untuk menemui Sanche, yang menerimanya secara sopan dan mengundangnya ketendanya dan menyediakan arak untuknya. Dan apakah husul yang kakakmu sarankan kata Sanche? Dia mau membagi kekuasaan daerah ini dengan mu jawab Yan Yeu. Tikus itu. Berani sekali dia menempatkan dirinya setara dengan diriku Hardi Sanche. Sanche lalu memerintahkan menghukum mati utusan itu. Yan Yeu terkejut dan mengeluarkan pedangnya. Tetapi Sanche yang memiliki tangan lebih cepat langsung menebas Yan Yeu dan dia pun tewas. Kepalanya dipenggal dan dikirimkan ke dalam kota kepada kakaknya. Hal ini mempunyai efek. Yan Bai Hu yang melihat perlawanan akan sia-sia maka dia meninggalkan Wu Jun dan pergi. Sanche terus meningkatkan serangan. Wang Gai merebut Jiaxing dan Tai Shichi mengambil Wu Chang. Beberapa kota kecil lainnya di selatan juga jatuh. Daerah itu DGN cepat dikuasai. Yan Bai Hu segera pergi ke Yeuhan di timur, menjarah semua sisi sampai sekelompok orang desa dipimpin Ling Chao melawannya. Yan Bai Hu pergi menuju Kue Ji. Ling Chao dan anaknya lalu pergi menemui Sanche yang langsung memperkerjakan mereka dan mengangkat mereka menjadi komandan dan memberi hadiah atas jasa mereka, lalu mereka diperintahkan menggabungkan kekuatan di sungai besar. Hari mau putih, Yan Bai Hu mengumpulkan pasukannya yang tercerai berai dan mengambil posisi di benteng sebelah barat, tetapi Chang Pu menyerangnya di sana dan menhancurkan pasukan yang bertahan, dan mengejar mereka sampai ke Kue Ji. Gubernur kota itu Wong Lang berada di pihak Yan Bai Hu dan menerimanya. Tetapi ketika Wong Lang mengusulkan untuk membantu Yan Bai Hu, salah satu bawahannya berdiri dan berkata, Jangan! Jangan! Sanche sebagai pemimpin adalah orang yang baik dan benar. Sementara harimau putih itu adalah penjahat buas. Lebih baik tangkaplah dia dan serahkan orang ini sebagai tanda perdamaian dengan Sanche. Gubernur langsung memarah kepada orang yang berbicara itu, dia adalah Ye Ufan dari Kue Ji dan memerintahkan dia untuk diam. Ye Ufan menyingkir sambil menghela nafas. Dan Gubernur pergi untuk membantu seharimau putih dengan mereka dia mengabungkan kekuatan di San Ye In. Sanche datang. Ketika kedua sisi membentuk formasi pasukan. Sanche keluar dari formasi dan berkata kepada Wang Lang, Pasukanku adalah pasukan dari prajurit yang baik, dan tujuanku adalah menjaga perdamaian di daerah ini. Tetapi mengapa kau memberikan dukunganmu kepada seorang pemerontak? Wang Lang menjawab, keserakahanmu sudah terkenal. Setelah menguasai Wujun kau juga menginginkan daerahku. Aku akan membalaskan dendam keluarga Yan. Respon ini membuat Sanche marah. Ketika pertempuran akan dimulai, Taishi Chimaju dan Wang Lang menyambutnya dengan pedangnya. Baru beberapa jurus saja, Zhou Wuxin datang untuk menolong Wang Lang. Lalu Wang Gai membantu dan keempat orang itu berduel. Lalu genderang perang berbunyi dan kedua pasukan pun akhirnai bertempur. Tiba-tiba kekacauan timbul di pasukan garis belakang Wang Lang. Wang Lang memacu kudanya untuk melihat ada apa dan ternyata di belakang pasukannya ada Zhou Yeu yang muncul. Tiba-tiba entah dari mana. Chong Poo datang DGN pasukannya untuk menyerang sisi pasukan Wang Lang. Sehingga sekarang Wang Lang terjepit. Dia, Yan Baihu dan Zhou Xin bertarung mati-matian dan berhasil menerobos pasukan musuh dan mereka bertiga kembali ke dalam benteng mereka. Jembatan gantung dinaikan, gerbang ditutup dan persiapan dilakukan untuk berperang dari dalam benteng. Sanche mengikuti sampai sisi tembok dan membagi pasukannya untuk menyerang dari keempat sisi benteng. Melihat bahwa benteng diserang dokter berbagai sisi, mereka semua sangat ketakutan. Kita hanya dapat memperkuat posisi kita dan bertahan di balik tembok sampai pasukan musuh kehabisan perbekalan dan mundur kata Yan Baihu. Wang Lang setuju dan pengepungan pun berlanjut. Untuk beberapa hari serangan dilakukan terus-menerus oleh pasukan Sanche dan tidak berhasil merebut kota. Dalam sebuah rapat, Sanjing yang merupakan paman Sanche berkata, karena mereka di dalam kota dan bertahan maka akan sulit untuk menghancurkan mereka. Tetapi persediaan mereka sebenarnya terletak di cadu, yang berjarak hanya 10 km. Saranku kita menyerang tempat ini, artinya kita menyerang tempat di mana mereka tidak siap dan melakukan apa Yan Ghe tidak terpikir oleh mereka. Sanche menyetujui dan berkata, rencana pamanku sungguh baik dan ini akan menghancurkan pemberontak itu. Lalu dia memerintahkan untuk menyalakan api pada setiap gerbang dan membiarkan bendera tetap berkibar untuk agar seolah-olah kemah tetap ada prajuritnya walaupun sebenarnya mereka sedang bergerak lebih ke selatan. Zou Yew datang dan memberikan peringatan. Ketika kau pergi tuanku, tentara dari dalam kota pasti akan keluar dan mengikutimu. Kita harus mempersiapkan sebuah kejutan untuk mereka. Sanche berkata, persiapanku telah lengkap dan kota akan dapat kita rebut nanti malam. Lalu pasukan disiapkan dan dikirim keluar. Wen Lang yang mendengar pasukan yang mengepung telah pergi dan dia langsung naik ke atas menara pengawas untuk melihat. Dia melihat api masih berkobar dan asap mengepul dan bendera tetap berkibar seperti biasanya dan dia ragu akan hal ini. Zou Xin berkata, dia telah pergi dan ini hanya sebuah strategi. Mari kita keluar dan hajar mereka, Yan Bai Hu berkata, jika dia telah pergi, pasti akan menyerang cadu. Mari kita kejar. Tempat itu adalah sumber utama persediaan kita, kata Wong Lang, dan harus kita pertahankan. Kau berdua memimpin di depan aku akan mengikuti dengan tentara cadanganku. Lalu Yan Bai Hu dan Zou Xin memimpin pasukan di depan dengan 5.000 prajurit. Kira-kira 7 km dari kota, jalanan yang dilalui melewati sebuah hutan yang lebat lalu tiba-tiba suara genderang perang bertabuhan dan obor menyala dari segala sisi. Yan Bai Hu langsung ketakutan dan memutar kudanya untuk mundur. Segera seorang pemimpin tampak di depannya, dia mengenali ini adalah Sanchei. Zou Xin menerjang dia tetapi Ahindria terbunuh oleh tombak Sanchei. Mereka terkepung tetapi Yan Bai Hu berhasil lolos dan lari ke Ye Ueng. Wong Lang segera mendengar kekalahan ini dan tidak berani kembali ke kota dia pergi dengan terburu-buru menuju daerah pinggir Lao. Dan Sanchei mendapatkan kota Kueji. Setelah menenangkan suasana, beberapa hari kemudian ada orang yang datang membawakan kepala Yan Bai Hu dan menyerahkannya pada Sanchei. Orang ini adalah berasal dari Kueji, tingginya lebih dari 170 cm, dengan tulang muka yang kokoh dan mulut yang besar. Namanya adalah Deng Xi. Sanchei mengangkatnya menjadi komandan pasukan. Setelah ini kedamaian tercipta di seluruh daerah Tenggara. Sanchei menempatkan pamannya Sanjin sebagai kepala kota dan ZHU-ZHI sebagai gubernur Wujun. Lalu Sanchei kembali ke tempatnya sendiri, di selatan sungai besar. Ketika Sanchei sedang pergi, sekelompok bandit tiba-tiba menyerang Ksu Wanceng yang berada di bawah perlindungan adiknya, San Kuan dan ZHU-TAI. Pembantaian terjadi di seluruh sisi kota dan pada malam harinya bandit-bandit itu mendapat angin. ZHU-TAI membawa San Kuan di tangannya dan menaiki kuda. Tetapi ketika bandit-bandit itu datang dengan pedang menyerangnya, dia turun dari kuda dan walaupun tanpa baju zirah dia melawan bandit itu dan membunuh sebanyak yang dia bisa. Lalu datang orang yang menaiki kuda dan membawa tombak tetapi ZHU-TAI memegang tombaknya dan mendorongnya ke tanah lalu menusuknya. Kemudian ZHU-TAI menaiki kuda bandit itu dan menerjang keluar, dengan tombak di tangannya dia berhasil keluar menyelamatkan diri. San Kuan akhirnya dapat diselamatkan, tetapi penolongnya telah menerima lebih dari selusin luka tusukan dan sabetan pedang. Tetapi akhirnya bandit-bandit itu pergi. Luka-luka ini karena terlalu parah ternyata tidak dapat sembuh dengan sendiria dan akhirnya bengkak serta bernanah. Dan komandan yang gagah itu hidupnya kritis. San K yang kembali melihat keadaan ini sungguh sedih. Lalu Dang Si datang dan berkata, pernah suatu kali dalam pertempuran dengan bajak laut aku menerima banyak tusukan tombak. Tetapi ada orang bijak bernama Ye Ufan merekomendasikan tabib yang dapat menyembuhkanku dalam 1-2 bulan. Pasti itu adalah Ye Ufan dari Kuai Ji jawab San K, itu adalah dia, cepatlah panggil dia ya, dia adalah orang bijaksana, aku akan memperkerjakannya. Lalu San K mengirim 2 orang untuk mengundang Ye Ufan dan dia segera datang. Dia diperlakukan dengan sangat baik dan diangkat menjadi pejabat di bawah San K. Lalu pertanyaan mengenai merawat orang terluka ditanyakan San K. Tabib itu adalah Watuo dari Kiao, yang sangat hebat dalam ilmu pengobatan. Aku akan membawanya kemari menemuimu, kata Ye Ufan. Lalu Watuo yang terkenal itu tiba, pria dengan perawakan sedang-sedang saja dan berjanggut putih. Dia lebih terlihat seperti seorang suci dibandingkan seorang tabib. Dia diperlakukan dengan baik dan dibawa menemui Zoutai. Ahaha! Masalah ini tidaklah sulit, Chuan dapat tenang kata Watuo. Dan dia menyiapkan beberapa obat-obatan dan menyembuhkan luka-luka itu dalam waktu satu bulan. San K sangat mengagumi keahliannya dan dia diberikan hadiah sangat besar sebelum berpamitan.